Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Pada video kali ini Mungkin ini adalah video terakhir Dari seri video bootcamp The Science Di bulan ini ya Selamat kepada kalian yang telah Mengikuti materi dari awal Sampai akhir Semoga ilmu yang kalian dapatkan Bermanfaat ya Amin Nah Disini saya akan melakukan review Tentang materi-materi yang telah saya dapatkan Pada minggu pertama kita telah belajar Python Python sebagai Tools Bahasa Bahasa pemrograman yang Kita gunakan untuk Mengaplikasikan mesin learning Kemudian pada minggu kedua kita belajar tentang Data manipulasi Kemudian ketiga kita belajar tentang Visualisasi Kemudian keempat kita belajar tentang Mesin learning Gitu Nah Di keempat Di keempat Di keempat Minggu ini ya Yang saya kasih itu adalah Semuanya itu tentang fundamental Fundamental Ponsep dari Data Science Atau dari Ya dari Data Science Jadi harapannya itu Setelah kalian Menpelajari semua materi ini Kalian dapat Melanjutkan lagi Untuk memperdalam lagi Pemahaman kalian Tentang Data Science Jadi minimal Ketika kalian baca artikel Tentang Artikel tentang Data Science Kalian dapat memahaminya Karena kalian telah dapat Fundamental konsepnya Kayak gitu Nah Dari semua materi yang telah Saya berikan Gitu ya Kalau kita Setelah Dengan workflow Data Science Workflow Data Science Seperti ini Teman-teman Kita mengambil data Gitu ya Kita mengambil data Dari source of data Dari source of data Gitu Ini bisa database Bisa file excel Bisa Apapun itu Yang jelas Sumber dari data Gitu kan Kemudian Kita akan ambil data ini Kemudian kita akan Melakukan Processing Kita akan Melakukan Infeksi Kita akan melakukan Exploratory Data Analysis Atau disingkat EDA EDA Kemudian kita akan Melakukan data analysis Dan lain-lain Gitu Kemudian Mungkin kita melakukan Fitur Engineering Juga disini Fitur Engineering Gitu Kemudian Kita akan Membuat model Model Building Atau modeling Gitu Nah Kemudian Setelah modelnya itu Bagus Si modelnya itu Bakalan Di Deploy Ya Deploy Ke production Kemudian Kemudian akan Di Dimonitor Si modelnya itu Nah mungkin ini Adalah Logflow dari Data Science Ya Dan kita itu Baru belajar Dari sini Ini Yang ini Sama yang ini Kita belajar dari ini Dan ini Nah Apa saja Yang kita pelajari Di Tab ini Dan ini Ya Dalam processing Itu ya Kita belajar Tentang Merging data Frame Merging data Kemudian Ini di processing Ya Di processing Merging data Kemudian Apa lagi Join Merjuin sama aja Gruping data Kemudian Aggregating Kemudian Transformasi Dan lain sebagainya Intinya Di sini Kita melakukan Data manipulasi Ya Kemudian Kita juga melakukan Setelah Data ini Diproses Maka Kita melakukan Modeling Nah Dalam Modeling ini Ada beberapa Tahap Kalau kita Zoom lagi Kita zoom lagi Ke dalam Modeling ini Ini Kalau ini kita Zoom lagi Yang ini Zoom lagi Maka ada Beberapa tahap Dalam Modeling Pertama Tentunya Kita Import Modul Import Import Modul Atau function Atau library Kemudian Kita Instantiate Object Model Instantiate Atau membuat Object Model Itu Baik Itu Berupa Object Model Untuk Transformasi Malaupun Object Model Untuk Algorithma Machine Learning Kemudian Kita Melakukan Fit Fit Itu Artinya Kita Membuat Si model Itu Belajar Terhadap Data Kemudian Setelah Fit Kita Predik Datanya Kita Predik Melakukan Prediksi Kemudian Kita Evaluasi Kayak Gitu Evaluasi Modelnya Nah Di dalam Setelah Kita Import Nah Disini Ada lagi Sebenarnya Semacam Fitur Engineering Fitur Engineering Atau Pre-processing Data Nering Kemudian Setelah Insensiate Disini Ada Namanya Sebelum Kita Melakukan Fit Terhadap Data Kita Ada Parameter Tuning Parameter Tuning Kemudian Ada Train Test Split Kan Apa Lagi Gitu Ya Kemudian Disini Kita Melakukan Ya Disini Evaluasi Matrix Ya Kayak Gitu Ada Ya Kurang Lebih Semacam Jadi Itu Gembaran Besar Dari Workflow Machine Learning Dan Workflow Data Science Jadi Kalian Intinya Pada Video Kali Ini Kalian Kalau Misalkan Benar-benar Mengikuti Materi Dari Awal Sampai Akhir Dan Kalau Misalkan Kalian Memahami Itu Ya Kalau Ada Mesti Tanyakan Kalau Ada Yang Mesti Dibingungkan Coba Tanyakan Lagi Karena Kalau Kalian Sudah Memahami Insyaallah Kalau Kalian Sudah Memahami Keempat Topik Di Empat Minggu Ini Kalian Sudah Paham Fundamental Dari Konsep Machine Learning Kalian Tinggal Mengembangkannya Lagi Dan Memperdalam Lagi Pahaman Kalian Kalian Bisa Research Sendiri Research Pencilan Di Internet Tengah Google Dan Berbagai Sumber Sumber Lainnya Sekarang Banyak Sekali Dan Insyaallah Kalian Bisa Lebih Mudah Memahami Artikel Memahami Apa Yang Dimaksikan Oleh Penulis Dalam Artikel Itu Sekian Terima Makasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tsim